Pemerintah Kota Tangerang, Banten Pemerintah Kota Tangerang, Banten mengamankan 12 anak penghuni Pantai Asuhan Darussalam Anur, Kamis 3 Oktober malam. Pem-2, anak-anak tersebut dibawa oleh Pem-Kota Tangerang ke Rumah Perlindungan Sosial milik Dinas Sosial Kota Tangerang. Di tempat ini, anak-anak tersebut mendapat pengawasan mengikuti belajar-pelajar, trauma healing, hingga pemeriksaan kesehatan. Pejabat Wakil Kota Tangerang mengutuk kejadian dugaan pelecehan yang terjadi di Pantai Asuhan tersebut. Dijelaskan pula bahwa operasional yayasan Pantai Asuhan tidak memiliki izin alias ilegal. Anak-anak sudah dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial bersama dengan Bu Kanit Perlindungan Anak dari Pores Metro Tangerang. Dari malam, anak-anak sudah kita tempatkan, kita beri penanganan segera, pemeriksaan kesehatan. Dan tadi malam mereka juga sudah nyaman, nonton TV, bermain dengan teman-temannya. Dan pagi ini, setelah tadi pagi, anak-anak mandi sudah diganti baju juga, pakaian baru, makan, sholat. Dan sekarang sedang ada proses untuk trauma healing, pemeriksaan kesehatan, dan juga tes-kontes untuk melihat kejiwaan. Untuk hasil lahir, mungkin kita masih menunggu kerja dari teman-teman, tetapi secara visual kita lihat anak-anak sudah mulai baik. Ada 12, 12 anak laki-laki, umurnya variasi antara 3 tahun, dan yang terdua ada 22 tahun. Ijin sebagai panti ya, itu di dina sosial kita belum terbaftar. Setelah asesmen, setelah prosesnya selesai semua, kita akan melihat apakah mereka nanti dikembalikan ke orang tuanya, nanti proses demikian akan di sana. Atau kalau memang mereka tidak punya orang tua, nanti kita akan tempuh cara yang lain. Mungkin bisa kita titipkan di pantai aslah-lahan yang resmi, yang berizin, atau cara lainnya. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Kem Polaris Datang Gerang Kota masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Sudah ada tersangka yang diamankan di antaranya pemilik pantai asuhan dan pengajar. Proses penyelidikan masih berjalan, mohon waktu. Dua berapa yang dipersiap, Bu? Saat ini sudah dua, satunya dalam pengecara. Satu ini peran apa, Bu? Pemilik, pemilik? Pemilik sudah diamankan. Yang diamankan dua orang ini siapa aja, Bu? Misalnya, Bu? Nanti ya. Artinya sudah disegel, Bu? Pemilik sama... Oh, satap. Yang teridentikasi 18, yang 12 di sini. Kemudian yang dua, balita ada di Lompes. Yang empat ada di rumah relawan. Korbannya kan, domis ini di Bandung. Pada saat introgasi datang. Pada saat BAP diketahui menghilang. AP-nya lah, koper-apit itu? Tidak ada keberadaannya pada saat kita undang tidak datang. Pada saat kita panggil tidak datang, kita datangin ke sana tidak ada. Korban atau pelaku maksudnya, Bu? Korban. Korban. Ketakutan atau gimana, Bu? Nah, itu kurang jelas. Setelah kejadian ini, Yayasan Pati Asuhan Darussalam Anur yang biasa digunakan sebagai asrama terlihat sepi. Total ada 18 anak yang berada di panti tersebut. 12 di bawah pep kotang gerang. Empat di tangan relawan dan dua balita dititipkan ke penuh pesantren. Terima kasih telah menonton!